Ana, lihat tuh, bayi-bayinya pada tidur. Iya, lucu sekali. Tapi kok, selesai tidurnya campur gelak-gelak ya? Kayaknya denger kita lagi ngomong deh. Iya tuh, kita jangan beli cik. Iya, iya. Aduh, mana ya ini kakak Mio? Kok lama banget sih dia ganti bajunya? Dia kan itu dandan dulu. Oh, udah dandannya dia. Iya dong, harus cantik. Cici lambut dulu. Itu, pakai bedak dulu, pakai minyak wangi dulu. Oh, hehehe. Mah, Mah. Mio udah siap nih. Oh, iya. Tuh, Mio makanannya dikasih ke mamahnya Zazu-Zuzu ya. Sama. Kamu tanyain. Udah sehat atau belum? Ayahnya Zazu-Zuzu. Oke, Mah. Nah, kita berangkat dulu ya. Iya, hati-hati di jalan. Lata, Mama. Ayo, kita naik. Wah, rumah sakitnya jauh dah sih? Enggak kok. Cuman tinggal belok kiri aja. Nah, ayo kita tanya Pak Dokternya. Hah? Mungkin tanya Bu Suster. Oh, iya. Wah, itu tuh Pak Dokternya ada di luar. Kayaknya lagi nyali angin. Hehehe. Mbak, Mbak Suster. Iya, selamat datang. Ada apa, adek kecil? Ini, Mbak, saya mau tanya. Ruang rawat di mana ya, Mbak? Oh, kalau ruang rawat inap ada di sana. Lurus, terus ruangan yang ketiga ya. Oh, siap, Mbak. Makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Nah, ayo anak, kita ke sana. Katanya itu ruangan yang ketiga. Satu, dua, nah tiga ini. Iya, ayo kita masuk. Wah, itu dia. Eh, Bu. Eh, ada Mio. Ini, Bu. Kita ke sini mau jenguk ayahnya Baiza Zazizi Zuzu. Wah, boleh-boleh. Ini, saya bawa makanan. Wah, makasih banget. Padahal baru aja mau beli makanan. Wah, makasih ya, Mio. Hehehe, iya, Om. Sama-sama. Ini dimakan. Oh, iya. Ayo-ayo sini duduk dulu. Oh, iya, Bu. Eh, biar ibu siapin dulu deh ini makanannya. Oh, iya. Zazah, Zizi, dan Zuzu dijagain sama mamah kamu ya, Mio. Iya, Bu. Si Zazah sama Zizi Zuzunya lagi tidur habis minum susu. Iya. Tadi, dia minum cucunya banyak sekali. Terus, dia kekenyangan. Terus, jadi tidur deh. Wah, susah nggak sih jagain Baiza Zizi Zuzu? Soalnya, kalau ibu di rumah jagain sendiri, kayak susah banget repot. Wah, Alhamdulillah, enggak, Bu. Dia malahan seneng-seneng aja gitu. Main sama si Ana. Ketawa-ketawa mulu. Iya. Dia cenyum-cenyum ketawa-ketawa mulu. Main sama Ana. Terus, dia diajak jalan-jalan deh. Nah, bayi cacah Zizi Zuzu itu suka pup di popok. Ih, bau cekali. Hahaha, ya iyalah, Ana. Namanya juga masih bayi, masih suka pup di popoknya. Hahaha, Ana lucu banget sih. Hmm, enak banget nih nasi kuningnya. Hehe, makasih, Om. Itu, mamah saya bikin sendiri di rumah. Wah, iya nih, enak banget. Ternyata bikin sendiri ya. Iya ya, mamah mereka emang jago masak. Ntar kapan-kapan mamah bikin kayak gini juga ya. Nasi kuning. Hehe, iya iya, Pak. Kapan-kapan ya. Kalau ibu mau resepnya, boleh kok. Tinggal minta aja ke mamah. Ntar pasti dikasih. Iya, anak aja cukur makanannya, mamah. Terus, mamah pas itu pernah bikin pirca. Wah, enak banget pircanya. Wah, mamah kalian jago banget masaknya. Ntar ibu mau. Itu deh, mau belajar sama mamah kalian. Hehe, iya, Bu. Uh, hmm, kenyang banget. Ih, papa ini kekenyangan ya. Iya, enak banget makanannya. Bunyinya jangan gede-gede kali ya. Hehe, hehehe. Hahaha, ayahnya bayi sasasisi susu kekenyangan tuh. Nah, sekarang ayah istirahat lagi. Tidur dulu ya. Oke, ma. Nah, sekarang kita pulang yuk. Ayah bayinya udah istirahat tuh. Iya, udah tidur dah, Bobo. Bu, kalau gitu kita mau pulang dulu ya. Iya, kita mau itu jaga bayi-bayi dulu. Oh, yaudah hati-hati ya, Mio, Ana. Yee, yee, kita pulang. Eh, mau kemana kamu? Ayu pulang. Katanya mau pulang. Lelele, kalau bisa kejar Ana. Aduh, Ana ini. Jangan kabur-kabur dong. Hahaha. Ha, anak ketangkep. Aduh, cakit-cakit-cakit. Makanya yuk. Kan kita mau pulang. Ha, tapi Ana gak mau langsung pulang. Emangnya Ana mau kemana sih? Ana? Oh, itu dong. Mau beli ice cream. Tapi gak mau yang di umar. Oh, yang di mana dong? Yang di tempat lain lah. Hmm, di mana ya? Aha, kakak Mio tahu. Hah, di mana, di mana? Ada deh. Hah, tetap Mio ini. Oh, Ana tahu. Ternyata di sini tuh tempatnya. Iya. Ntar kita makan di bangku situ aja ya. Hmm, tapi itu ya. Kita main-main juga ya. Eh, jangan ya, Ana. Nah, soalnya kan kita mau pulang. Mau, eh, ke bayi Zazazizi Zuzu. Hmm, iya deh. Kita makan eci kelima aja ya. Nah, iya, betul pinter. Kan kita ke sini mau nyari es krim doang. Oh, Tede. Nah, itu dia di sana. Wah, yang jalan Teddy Ben. Iya, kayak biasanya. Teddy, kita mau beli dua ya. Yang es krim rasa coklat sama strawberry. Oke, ditunggu ya. Adek kecil ini mau dibuat dulu. Yeay, Ana mau beli eci kelima. Iya, 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 iya. Iya, nih kita tunggu Teddy. Nah, sudah. Ayo kita makan. Hmm, nyem, 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 nyem. Enak sekali. Iya, nih. Enak banget nih rasa coklat. Iya, rasa coklat juga enak. Nah, Ana. Habis ini kita pulang ya. Iya. Ntar kita jagain bayi-bayi. Gantian sama mamah. Iya, hari ini kan mamah mau arisan. Nah, ayo kita pulang. Es krimnya sudah habis. Iya, kita pulang, kita pulang. Wih, seru banget. Aduh, tata Mio ini. Haha, maaf, maaf. Oh, sumpah. Untung aja keserempet doang. Iya, nggak sampai ketablah kelindes. Tunggin, tanggin, tunggin, tanggin, tung. Ih, lucu banget sih kalian. Iya, iya. Ih, lucu banget. Sudah bisa ngomong-ngomong gitu. Tuh. Baby Zaza Zizi Zuzu. Kakak Mio dan Ana pulang. Wah, tuh, lihat tuh. Kakak Mio dan Kak Ana udah pulang. Iya, iya. Wah, tata Mio. Mereka kayaknya kangen kita. Iya, tuh. Dari tadi mereka nyariin kalian mulu kayaknya. Ih, lucu banget sih. Oh, oke, Bu. Siap. Bentar. Bajunya Bayi Zaza Zizi Zuzu saya siapin. Saya beres-beresin. Oh, iya. Sama-sama. Wah, besok Bayi Zaza Zizi Zuzu udah pulang ke rumahnya. Harus bilang ke Mio nih. Mio, Ana. Bantuin ibu dong. Nyiapin baju Zaza Zizi Zuzu. Wah, kita mau kemana, Ma? Yeay, kita mau jalan-jalan lagi ya. Hehehe, enggak, Ana, Mio. Eh, besok Zaza Zizi dan Zuzunya mau pulang ke rumahnya. Tadi ibunya nelpon. Katanya besok mau dijemput mereka. Oh, mau pulang besok ya? Hmm, emangnya ayahnya Bayi Zaza Zizi Zuzu udah sembuh. Udah katanya. Udah sehat kok. Wah, Alhamdulillah deh. Hmm, tapi Ana itu, enggak mau itu. Mereka pulang. Ana maunya mereka di sini aja. Hmm, Ana enteng kangen sama mereka. Enggak apa-apa, Ana. Kita kan bisa ke rumah Bayi Zaza Zizi Zuzunya. Hmm, tapi kan itu jalan. Enggak setiap hari ketemu. Ya, enggak apa-apa. Nah, yaudah deh. Ana bantuin belesin bajunya Zaza Zizi Zuzu ya. Sama peralatannya. Oke. Tuh, lihat tuh. Mereka seneng banget mau pulang. Iya, Tata Mia. Nah, sudah selesai nih. Kita beres-beresinnya. Hmm, tapi Masca, Bayi Zaza Zizi Zuzu. Besok udah mau pulang aja. Iya ya, cepet banget. Pasti sekarang Bayi Zaza Zizi Zuzunya udah tidur. Iya lah, kan udah jam sembilan. Kita tidur juga yuk. Iya. Nah, mereka udah tidur nih. Sekarang lihat si Mio sama Ana deh. Mio, Ana, sudah selesai belum? Sudah, Ma. Oh, yaudah kalau udah selesai. Sekarang kalian tidur ya. Iya, Ma. Mama juga tidur kan? Ya iyalah. Yaudah kalian tidur cepetan. Udah malam. Iya, Ma. Ini bu, kopernya baju Zaza Zizi Zuzu. Udah aku masukin. Wah, makasih ya Mio. Oh iya Mio. Ini ada oleh-oleh. Buat kamu, Ana, dan mama kamu. Wah, makasih ya. Om. Bu. Iya, sama-sama. Makasih ya, mamahnya Mio. Udah jagain bayi Zaza Zizi Zuzu. Iya, makasih banyak ya. Karena selama saya di rumah sakit, sudah menjaga Zaza Zizi Zuzu. Wah, iya sama-sama. Makasih juga ya itu oleh-olehnya. Yaudah, Ana, Mio kita mau pulang dulu ya. Jangan pulang. Ana, entar nggak bisa main lagi. Ana, jangan nangis. Kita kan bisa itu, main ke rumahnya bayi Zaza Zizi Zuzu. Ibu bayi, boleh nggak, Ana, itu, seling-seling main ke rumah Zaza Zizi Zuzu. Oh, ya pasti boleh dong. Masa nggak boleh sih? Yaudah, kamu jangan nangis ya, Ana. Kan boleh sering-sering ke rumahnya bayi Zaza Zizi Zuzu. Yee, 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 yee. Ananya senang banget tuh. Iya, yaudah. Kalau gitu, ibu mau pulang dulu ya. Dadah, Ana, dadah, Mio. Makasih ya, bu. Eee, mamanya Mio. Iya, sama-sama. Ayo kita berangkat. Hati-hati ya. Dadah, bayi Zaza Zizi Zuzu. Ha, ya, ya.